Kuota Unlimited Telkomsel untuk bermain game Mobile Legends Kalau kuota utama sudah habis seperti yang teman-teman lihat disini Untuk internet utamanya atau kuota utamanya sudah habis Tersisa 128kb Dan disini ada sisa kuota multimedia sebanyak 8,54GB atau kurang dari 10GB Untuk bermain game dan Youtube dan lainnya ini agak lemot ya teman-teman Apalagi untuk bermain game pingnya merah terus nge-like terus Disini Mimin mau berbagi tips bermain game Mobile Legends Agar pingnya stabil menggunakan kuota multimedia Teman-teman silahkan masuk ke Playstore dan silahkan teman-teman ketikan pass ppn Dan Mimin telah mencoba beberapa ppn terutama dalam keamanannya dan kecepatannya Terutama untuk bermain game itu pingnya itu harus stabil ya Nah disini teman-teman ada pass ppn ini adalah ppn yang Mimin coba dari beberapa banyak ppn Dan ini yang menurut Mimin paling bagus ya Ppn paling bagus dan paling aman Kenapa Mimin rekomendasikan Karena banyak fitur pip atau server pip yang bisa kita gunakan Tanpa harus membayar atau tanpa harus berlangganan Sekarang kita buka pass ppn nya Tampilannya akan seperti ini Nah disini gak ribet kalian gak perlu login gak perlu bikin gmail Terus disini juga teman-teman bisa lihat status kecepatan data Upload, download dan pingnya disini ya Kemudian yang lebih uniknya disini ada garis 3 di pojok kiri atas ya Kalau kita buka disini ada yang namanya pilih aplikasi proxy Jadi disini teman-teman bisa memilih beberapa aplikasi saja yang akan dihubungkan menggunakan ppn ya Kemudian untuk memilih server kita klik disini ya Di logo panah kanan Nah disini ada server VIP Kemudian disini ada server gratis Tentunya yang VIP ini lebih bagus dari segi kecepatan Ataupun pingnya ya Terutama untuk bermain game Nah untuk menikmati server VIP ini teman-teman gak perlu bayar ya Jadi teman-teman cukup nonton iklan saja Nah di server VIP ini juga teman-teman bisa memilih server dari beberapa negara Dan bisa juga melihat besar kecilnya ping ya Misalkan disini dari New York ya Kita klik icon panah bawah ini Ada beberapa pilihan server Dan teman-teman juga bisa melihat disini Seberapa besar pingnya Seberapa kecil pingnya ya Untuk server Amerika Serikat Mungkin tidak cocok untuk bermain game Karena teman-teman lihat disini pingnya besar sekali ya 134 ke atas ya Ini pasti sangat kelek ya Kita cukup cari server dengan ping kecil Biasanya Singapura itu yang paling bagus untuk Indonesia ya Disini klik panah 3 Kita cek ada berapa server Nah teman-teman bisa lihat disini ada 3 server ya Dan pingnya semua kecil ya Hanya 50-an saja 52ms 51ms Dan 55ms ya Kita cukup pilih ping yang paling kecil Dan kita akan diarahkan ke iklan Sekitar beberapa detik ya Dan iklannya bisa dilihat disini Detiknya mundur Setelah iklan selesai Kita baru bisa mengaktifkan VPNnya ya Nah sedang memproses Seperti ini Nah teman-teman bisa lihat Sudah terhubung Dengan server Singapura Dan kecepatan MSnya ini 56 ya Kita juga bisa lihat disini Dengan mengklik silang ini Kita klik silang Kemudian disini juga Kita bisa langsung melihat Statusnya Kecepatan uploadnya 149 kbps Kecepatan downloadnya 744 ya Dan naik turun Nggak jauh ya Naik turunnya Nggak jauh Dan disini Lihat juga pingnya 34ms Dan ini Mimin menggunakan Kuota unlimited Bukan kuota utama Jadi cocok sekali Untuk bermain game Buat yang mau mencoba Silahkan dicoba Untuk Pass VPN ini Ada di playstation